Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Bapak Ibu Guru Hebat? Bertemu kembali dengan saya, Atin Supriyatin, CGP Angkatan 9, SDM 3 Cileduglor, Kecematan Ciledug, Kebupaten Cirebon, Jawa Barat. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.3.a.7, Elaborasi Pemahaman, Modul 1.3, Visi Guru Penggerak tentang Kumpulan Pertanyaan. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu, calon guru penggerak dapat menghubungkan visi CGP dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta pendekatan inkuiri apresiatif. Lalu bagaimana dengan perasaan saya? Bapak Ibu Guru Hebat, Elaborasi Pemahaman merupakan momen yang mencerahkan bagi saya, karena pada momen ini calon guru penggerak bertatap maya dan bertanya-jawab dengan instruktur. Pada tahap Elaborasi Modul 1.3 ini, kita membuat daftar pertanyaan mengenai bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil belajar Pancasila pada muridnya di sekolah menggunakan paradigma, inkuiri, apresiatif, dan modal perubahan bagja. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, sekarang kita lanjut pada daftar pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menghadapi tantangan dari berbagai aset yang ada agar kita bisa sukses berkontribusi menerapkan paradigma inkuiri apresiatif di sekolah. Pertanyaan kedua, visi merupakan harapan atau gambaran masa depan. Apakah dalam menentukan visi ada batasan-batasan yang harus diperhatikan? Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah visi harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa? Selanjutnya pertanyaan terakhir, bagaimana guru penggerak dapat berkontribusi dalam mewujudkan profil belajar Pancasila pada muridnya di sekolah dengan menggunakan paradigma inkuiri, apresiatif, dan modal perubahan bagja. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat, itulah daftar pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada instruktur. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi calon guru penggerak lainnya. Salam Guru Penggerak, Guru Penggerak, Bergerak, Bergerak, Menggerakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh